Waktu itu adalah pengalamanku yang paling sahdu, manis sekali Waktu itu aku gak bisa terbang lagi ke luar negeri teman-teman Karena disana di cancel penerbanganku karena gak punya KTKLN Aku disuruh dibikin KTKLN dari pihak bandara Dan aku tuh gak cerita sama keluarga ku Kalau aku tuh nginap di bandara selama 2 hari 2 malam Tanpa pengetahuan keluarga gitu Sedihnya waktu itu aku disitu berjuang, bener-bener berjuang melawan mereka teman-teman Sampai sama temanku aku dibikinin koran Dan ini gagal terbang dari bandara Bandung tapi melawan Dan alhamdulillah bebas dari pembuatan KTKLN Pengen tau bagaimana triknya saya waktu itu melawan Simak terus ya ceritanya Ini bener-bener pengalamanku yang tidak bisa dilupakan lah teman-teman Dan aku akan kupas sampai habis Aku ceritain semuanya ya semoga dijadikan pelajaran Dan kita itu harus berani melawan mereka ya Jadi kita tau semuanya ya bahwa Pak Jokowi sama Pak Nusun Wahid itu sudah mengembarkan kata-kata Lewat ucapan gitu, lewat kata-kata bahwa KTKLN itu sudah dihapus total ya enggak Dan siapapun ada akun-akun tertentu yang menyuruh kita membuat KTKLN Tolong dilaporkan pada kami kan begitu kan bilangnya Dan tolong saya menghimbau kepada Bapak Presiden dan Pak Nusun Wahid ya Tolong dibuat secara tertulis Bahwa KTKLN itu bener-bener dihapuskan Ditulis tertulis secara tertulis Di tanda tangan dan sah Nah itu baru mungkin itu harus tegas gitu ya Bukan cuma ucapan doang Jadi butuh juga dari pemerintah hal tersebut ya enggak Dan aku juga mewakili dari sebagian ribu buruh migran Indonesia Berpendapat seperti itu ya Agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu Dan tolong disitu tertulis tersebut disangkutkan Bagi yang melanggar itu kena sanksinya Pak Kalau bisa dipecat ajalah buat apa ya Kayak gitu orang-orang enggak jujur kayak gitu kan Sudah enggak berguna banget ya Kita buruh migran itu pulang ke Indonesia cuti Ingin berkumpul dengan keluarga bahagia gitu kan Tentera, damai, eh pas pulangnya mau pulangnya itu dipersulit gitu Bahaya banget kayak gitu Sangat apa yang memangnya membuat kita itu Menyengsarakan kita lah gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumadaramang, saya Dayana Selamat jam segini aja Dan dari Sabang sampai Merauke juga Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan puasnya tetap lancar Semangat ya rek Pokoknya tetap menggelegar gitu Seperti yang kita tahu ya Sekarang ini lagi bulan puasa Bulan puasa itu Kalau orang Indonesia identik dengan apa? Mudik, mudik pulang kampung Yang ada di luar negeri juga pulang kampung Banyak banget lah Dulu, tahun lalu itu juga saya Waktu itu mudik ya, cuti kampung Tapi tahun ini enggak Karena tahun kemarin saya sudah cuti gitu ya Dan kali ini saya berada di dapur Bukan ingin membagikan resip makanan Atau ingin icip-icip makanan Karena ini adalah siang bolong Waktu makannya malam aja ya Jadi kali ini kita langsung aja ke topik utama Saya ingin bagikan informasi nih Sekarang ini lagi Ada lagi nih Risuh-risuh nih Dengar-dengar nih ya Masalah KTKLN Nah kan sekarang lagi banyak orang mudik tuh ya Khususnya para buruh migran Indonesia Yang pulang ke Indonesia cuti ya Cuti tahunan gitu ya Banyak lah ya Temanku juga pada cuti tuh Jadi ini masalah KTKLN ya teman-teman Saya pernah mengalaminya dulu tahun 2015 Lalu 3 tahun kebelakang Lalu waktu saya cuti pertama kali ke Indonesia itu Saya lewat bandara mana ya Bandara di Bandung lah ya Namanya apa ya Husein Sastra Negara Nah saya lewat situ Kenapa? Karena ke rumah saya kan deket Rumah saya kan di Cianjur Jadi kalau saya lewat Bandung Jadi deket gitu loh Kalau lewat bandara Jakarta itu Macet re Kita tahu disana itu macet banget gitu ya Jadi saya takut lebih lama lah gitu Jadi saya lewat Bandung Nah Waktu itu saya cuti Waktu 2015 Waduh bener-bener kenangan yang paling itu Paling manis lah So sweet banget itu kenangan re Kenapa bilang so sweet Saya disitu tertangkap re Tertangkap basah Nah waktu saya dari apa Dari Hongkong ya Ke Indonesia Terus Berhenti di bandara Bandung gitu ya Keluar gitu Gak apa-apa Gak ada apa-apa Dicek Udahlah gitu lewat Terus saya pulang ke rumah Nah pas dari rumah Kita mau berangkat lagi ke Hongkong re Mau pulang lagi ke cuti gitu Mau berangkat lagi ke luar negeri ke Hongkong Nah Disitu saya dicek Di Apa ya Di bagian pesawat lah gitu ya Kalau bahasa Tukang dagang nama itu Kasir gitu ya Di Kustomer ya Pokoknya di bagian pesawat Situ kan kita mau masuk ke dalam kan Dicek Paspor Kayak gitu kan KTP Semua dicek peralatan kita gitu Terus saya cek semua kan Kebetulan saya waktu itu Naik pesawat Silk Air Silk Air lah Dari jurusan Singapura Bandung gitu Pas Mereka kan Tanya gitu Paspor lah Saya kasih paspor Paspor Saya kasih paspor Sama saya kasih Ini apa namanya Kontrakerja ya Resmi Disini Asli loh ya Jadi kita menandakan bahwa Kita itu bukan ilegal gitu Jadi ada paspor Ada kontrakerja Di luar negeri kita bekerja apa Apa gitu Disini semua ada Tercatat semua Yang namanya Alamat majikan Alamat kita Job kita Merawat apa Semua tercatat di Di surat kerja ini ya Terus saya sodorin Sama tiket ya Tiket Jadi udah kan semuanya Nah Udah gitu Petugas itu kan Waktu itu cewek tuh Terus dia nanya gini Kamu punya KTKLN Katanya gitu KTKLN Dia waktu itu minta KTKLN Aku bilang Aku gak ada Gak punya KTKLN Aku bilang gitu Loh Kenapa Kalau gak ada Gak ada KTKLN Katanya kamu gak bisa terbang Kamu di cancel terbangnya Loh Saya kan kaget rek Soalnya kenapa Saya sebelum melakukan sesuatu Sebelum cuti gitu ya Sebelum berangkat ke Indonesia Dari jauh hari disini Saya tanya agensi saya Saya tanya agensi saya Apakah ada perseratan Yang harus Apa Kita bikin gitu Sebelum cuti ke Indonesia Apa aja gitu kan Saya tanya gitu Ke agensi saya Mereka bilang Gak ada Terus aku bilang KTKLN gimana Gak usah bikin sekarang Kata agensi sendiriku loh Bilang kayak gitu Gak usah bikin sekarang KTKLN itu udah gak berlaku Katanya gitu Terus Kamu cuma dikasih Kamu cuma boleh Bawa ini aja Terus waktu itu Saya dikasih kertas Dari agensi Satu lembar putih Itu Surat izin cuti ya Disitu ada nama majikan Dan tanda tangan majikan Tanggal berapa Kita berangkat Dan pulang kesini Tanggal berapa Disitu tercantum Itu namanya Surat izin cuti Aku cuma dikasih itu Disaranin itu aja Dari agensiku Yaudah Terus aku bilang ke Sik R nya Aku gak punya KTKLN Aku sama agensi juga Udah ngomong Persyaratan kesini Apa aja Dan mereka cuma Ngasih aku ini Selembaran ini Aku bilang surat izin ini Terus KTKLN aku juga Sudah tanya dari sana Disana juga udah gak berlaku Terus Sekarang mbak Masih berlaku KTKLN Belum dihapus Katanya gitu Terus gimana Kebetulan waktu itu Kan aku check in Pagi-pagi re Coba bayangin Jam 8 Aku masuk ke situ Check in Aku Penerbanganku jam 10 Ya 10 Jadi aku check in Lebih awal itu Jam 8 Lah kok Kaget gitu Bener-bener kaget Di luar dugaanku Soalnya sebelumnya Aku tahu ya Pak Jokowi Pak Jokowi Sama Pak Nusron Wahid Itu pernah ke Hongkong Waktu 2015 lalu itu Ke Hongkong Kalau gak salah 2015 apa 2014 Pokoknya Baru aja ke Hongkong Disitu Apa Ditanyain sama Buruh migran Hongkong Ditanyain tentang KTKLN Terus Mereka bilang ya Pak Presiden sendiri loh Bilang Bahwa KTKLN itu Sudah dihapus Dan siapapun Dari pihak tertentu Kalau ada yang nanyain KTKLN KTKLN Mohon dilaporkan Kepada kami Pak Pak Presiden sendiri loh Ngomong kayak gitu Kok berani Berani Orang bandara Menanyain aku KTKLN Aku kan ngerti itu Waktu itu Aku juga Lihat sendiri tuh Videonya Pak Presiden Cuma waktu itu Aku gak Gak datang gitu ya Waktu ada kunjungan Kesini Beliau Aku gak datang Karena ada kegiatan Gitu ya Dan Pak ketuanya juga Pak Nusron Wahid Sediri tuh bilang Bahwa KTKLN Sudah dihapuskan Itu dalam kata-kata ya Di video loh Banyak orang yang Nge-share Semua orang tahu Dan disitu dia bilang Dicantumin juga Nomor telepon Pak Nusron Wahid Katanya Bila ada Orang yang minta KTKLN Dari pihak tertentu Tolong hubungi kami Nah Jadi Pejabat Negeri ini Dua-duanya itu Mengeluarkan Apa ya Apa bukan tekanan ya Tegas gitu ya Mengeluarkan perjanjian Agar kita itu Gak 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 Kewatir Terus habis itu Saya kekuh Saya gak mau Pokoknya ya Waktu itu Saya gak mau bikin KTKLN Terus dia mengajurkan Kamu di cancel Penerbangannya Lah Aku masih ngotok disitu Terus Ngancel saya Maksudnya kan Gak ada KTKLN Terus dia ngancel saya Gitu kan Dari pihak Bandar Bukan bandara ya Sea Airnya itu Pesawatnya itu Dia itu Dia itu Kompong sama aku Bahwa kamu di cancel Penerbangannya Gak bisa terbang Hari ini Aku ingat Hari Kamis Masih ingat banget Terus dia bilang gini Kamu sekarang Ke kantor Ke kantor Terus dia itu Telepon Langsung Telepon orang Orang kantor Kalau gak salah Waktu itu BPNP2 BNP2TKI BNP2TKI Bandung Dari bandara Ke kantornya BNP2TKI itu Dekat sekali Paling 2 menit Nyampe lah Mereka telpon Katanya ini ada Si mbak-mbak Mau terbang Gak punya KTKLN Gitu Jadi Tidak lama kemudian Ada orang disitu Kucuk-kucuk Jemput saya Ya itu Apa namanya Para Para BNP2TKI Itu yang tugas itu Menyemput saya Terus Di bawah ya Koper saya semua Di bawah Di bawah saya Di kantor Di interogasi Disitu Wah Bener-bener debat Waktu itu Disitu juga ada BMI Hongkong Juga tiga orang Disitu Di kantor Disitu Mereka lebih awal Disitu Aku kesitu Mereka sudah ada Maksudnya gitu Disitu kan duduk Di kursi Terus aku disuruh Duduk juga Di dalam kantor Waktu itu Aku tuh bener-bener Apa ya Apa Cemas Khawatir Bingung Gitu loh Masalahnya apa Setau majikan kita Kita itu hari ini Pulang kesana Gitu loh Terus Tiba-tiba Kita mendapat masalah Seperti ini Hanya gara-gara KTKLN Penerbangan kita Dicancel Gitu loh Disitu Kan ada banyak orang Yang tugasnya Itu ya Ada cewek Itu cewek Si Si bawel Si galak Berokokok Wah Pokoknya itu Si petugas itu Kurang ajar banget Bener-bener Kamu pokoknya Sampai gempak-berak Meja gini Saya dudukan disitu Kamu pokoknya Harus BGNKTKLN Kalau enggak Kamu enggak bisa Terbang Gitu Terus disitu ada Juga cowok loh Cowok juga ada disitu Wah kurang ajar banget Pokoknya mereka itu Terus ya Aku debat loh Waktu itu Aku sambil duduk Dan aku sambil Pegang kamera Apa HP Aku pidoin mereka tuh Lagi ngoceng-ngoceng Gini aku pidoin Nah Terus ya Saya apa ya Saya tanya kepada mereka Kenapa Saya di cancel Kenapa saya enggak di Kalau saya enggak di cancel Kalau saya di cancel Bener banget Terus Tiket saya bagaimana Aku bilang gitu Tiket saya bagaimana Hangus katanya gitu Tiket saya langsung hangus loh Terus Udah gitu aku bilang Kalau hangus tiket saya Terus siapa yang ganti Tak gituin Kalau hangus tiket saya Terus siapa yang ganti Terus Kalau saya enggak mau Enggak mau bikin KTKLN Terus Apakah saya bisa terbang Katanya enggak bisa terbang Kamu harus bikin KTKLN dulu Baru terbang Sedangkan Disana Bikin KTKLN itu Harus Medikal dulu re Sedangkan aku Sebelum cuti Indonesia Itu aku medikal dulu Disini Kurang ajar banget Itu Aku bilang Aku tuh sudah medikal Baru aja medikal Terus dia bilang Mana fotonya Terus aku bilang Kalau kamu enggak percaya Terus aku waktu itu Telepon sin sangku Aku ngomong sama Bosku gitu Aku disini ada masalah Disuruh bikin kartu Kurang ajar ini Begini-begini Aku enggak bisa terbang Sekarang di cancel dulu Aku bilang gitu Terus petugasnya minta Hasil ronsenan aku Yang kemarin Aku bilang gitu Terus sama majikanku Dipotohin Dikirim whatsappku Terus aku kasih lihat Ke mereka Petugas BNP2 TKI Bandung Kurang ajar banget Mereka re Bener-bener Lah Terus udah gitu kan Aku ngotot Pokoknya aku enggak Mau bikin KTKLN Aku bilang gitu Berani aku re Soalnya apa Aku masih inget loh Kata-kata Pemimpin kita loh Presiden loh Presiden sendiri loh Ngomong KTKLN Dihapus Masa kita enggak percaya Ngomong loh Aku ya Kalau sama orang Seperti itu Maksudnya orang Udah tahu aku Kebenarannya seperti itu Terus ada orang Yang mengelak itu Aku berani 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 ngelawan Walaupun itu adalah Suatu pejabat Disitu tuh Aku Bengore Disitu aku juga sama Bantah gitu loh Terus di sampingku itu kan Ada tiga juga BMI Hongkong Yang mau terbang Yang enggak bawa KTKLN Disitu juga sama gitu kan Jadi empat orang sama aku Nah Mereka yang tiga orang itu Ada salah satu orang Ngomong sama aku Gini Mbak Udah ya mbak Bikin aja mbak Itu adalah Apa namanya Pelaturan di negeri kita Katanya Harus kita pelaturi Loh mbak Sampai aneh apa Enggak tahu Pak Jokowi loh ngomong Ini udah dihapus Pak Nursin juga Udah dihapus Terus dia jawab gini Iya tapi kan disini Pelaturannya beda lagi Katanya gitu Itu temenku Sesama TKW Sama babu Bukannya saling apa ya Saling Apa saling Bersatu gitu loh Melawan Kejahatan lah Kalau waktu itu kan Kita lagi dijahatin Rek Bukannya bersatu gitu Melawan Eh malah dia Kayak gitu ngomongnya Aku tambah kesel lah Itu waktu itu Pengennya kayak gimana Gitu Wah Nah kalau gak Pertanya Rek Aku punya Korannya nih Rek Tapi ini Ini wajahku Tak tutupi Nih Rek ini gagal Terbang Dari Bandung Tapi melawan Nah ini 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 sampai di Di apa Sampai dikoranin Waktu itu Rek Aku gak bohong Rek Nuh 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 Nih Bandung Sastra Negara Nih Gara-gara KTKLN nih Waktu itu sampai dikoranin Rek Aku masuk koran Rek Emangnya aku waktu itu melawan Nah Singkat cerita Udah gitu kan Debat-debat-debat Aduh Udah Udah apa Udah Debat-debat disitu Di ruangan Udah Udah Setengah 10 ya Jam 10 itu Waktunya terbang Aku tuh udah Aduh Udah Bukan putus harapan lah Udah Aduh Gimana nih Nasibku Gitu kan Udah setengah 10 Terus dari situ Mereka masih disitu Ngotot Nyuruh aku bikin KTKLN Aku udah bilang Gak mau Gak mau Terus aku Keluar ruangan lagi Aku gak peduliin mereka Koperku masih disana Di kantor Aku keluar ruangan lagi Terus aku masuk lagi Kemana Kemana Ke bandara ya Kan deket Tinggal jalan kaki gitu Cuma 2 menit Nyampe Terus masuk ke bandara Terus aku ke Check-in lagi Kesitu Ke Petugas pesawat Silk Airnya Disitu Aku ngomong Aku pokoknya pengen terbang Hari ini Aku bilang gitu Soalnya Aku bilang gitu Soalnya aku sudah tau Ini tuh Maksudnya Sudah dihapus Bener-bener gitu KTKLN itu Yang terpenting itu Adalah ini Passport semua Kontrak kerja Semuanya Ada Sudah bisa terbang Sama tiket Aku bilang gitu Terus sudah gitu Dari pesawat Silk Airnya itu Teman-teman Agak takut juga Agak takut juga Terus mereka telpon lagi Ke pihak PNP2 TKI itu Katanya Ini gimana Katanya si Mbak Diterbangin gak ya Ngomong kayak gitu Kurang ajar banget Coba Terus di dalam itu bilang Yang di telpon itu Duga dibilangnya Gak diterbangin Tetap aku gak diterbangin Re Akhirnya Wah hancur banget hatiku Re Waktu itu Bener-bener Kurang ajar banget Itu mereka Aku Aku tuh udah mengira Bahwa mereka itu Bener-bener Apa ya Licik lah gitu ya Orang kayak gitu Gak jujur lah ya Terus aku Dijemput lagi tuh Kedua kalinya Aku dijemput lagi Dibawa lagi ke kantor Sambil dimarahin Kamu itu gak Apa gak Nurut katanya Disuruh bikin ke TKLM Gak mau Sekarang Tiket kamu juga Sudah hangus katanya Udah jam 10 Lah udah hangus lah Terus aku disitu ya Aku tanya lagi Ke pihak PNP2 TKI nya Aku bilang gini Yang meng-cancel Penerbangan saya itu Siapa Aku bilang gitu Yang meng-cancel Penerbanganku siapa Dari pihak PNP2 TKI Bilang bahwa itu adalah Dari pihak Pesawat Silk Air Katanya yang meng-cancel aku Gitu kan Terus Aku tanya Terus Aku Aku pengen tahu Kantornya Silk Air Itu Pesawat itu Dimana Aku bilang gitu Aku datangin ke sana Singkat cerita ya Waktu itu terus Aku datangin ke kantornya Apa Pesawat itu Silk Air itu Aku datangin ke kantornya Aku dikasih alamatnya Ke petugas bandara Aku waktu itu Mintanya ya Dikasih alamat Terus aku naik teksi Ke situ Gak jauh dari situ Dari Bandung itu Gak jauh kok Aku kasih ke teksi Alamatnya Terus nyampe ke kantornya Sampai disitu Wah Om kosnya benar-benar mahal banget Sampai 300 ribu itu Gak ada satu jam Waduh Mahal banget Berset Pokoknya aku gak mikir lah Pokoknya aku pengen sesuatu itu Clear dan benar-benar jujur Kelihatan gitu Mana siapa yang bohong Siapa yang enggak gitu Terus aku datang ke kantornya Kesitu Pesawat Silk Airnya Lantai berapa Aku lupa banget Pokoknya lah Taik ke atas Lip gitu Masuk ke dalam Eh ketemu lagi sama si mbak-mbak itu Yang mintain aku ke TKLN Yang tadi tugas di bandara itu Ketemu lagi Kamu lagi mbak Iya Aku bilang gitu Ini gimana ya Aku tanya Susah banget sih ngomong Tiketku Aku bilang Tiketku gimana ini Tiket-tiket Mbak katanya udah hangus Kan udah jadi Dari tadi jam 10 Jadi sekarang udah hangus Terus Kapan lagi ada penerbangan Aku bilang gitu Lusak katanya Lusak berarti kamis Cuma hari Sabtu Katanya ada penerbangan Jadi hari Sabtu Terus gimana nih Karena aku tuh Gak mau bikin KTKLN Aku bilang gitu Karena ini tuh persyaratannya sudah Dari Hongkong itu Dari agensi Aku juga di Hongkong Emang ini persyaratannya tuh Udah sah Karena sekarang KTKLN tuh Udah gak berlaku Aku ngotot disitu Terus dari pihak bandara Apa Di ofisnya itu Di kantor disitu Si mbaknya itu ngomong gini Mbak itu harus Harus bikin KTKLN dulu Ngotot disitu Coba bayangin Mereka itu siapa loh Cucungi-cucungi gitu Aku masih geregetan Aduh Bulan kuasa nih Di kantor disitu Padahal itu kantornya Di apa Di ofisnya pesawat Disitu Maksudnya di street air gitu Mereka masih menyangkut Tautkan KTKLN Coba Kurang ajar banget mereka itu Terus udah gitu Aku disitu Ya udahlah Gak apa-apa Aku bilang gitu Ya udah makasih Aku bilang gitu Terus aku pergi Nah singkat cerita nih Kan aku banyak Banyak kenalan Maksudnya temanku lah Gitu yang Di apa ya Yang di Yang di dompet Bu apa lah Gitu kan Banyak juga temanku Kenalan kayak gitu Aku telpon mereka Aku disini ada masalah Kan itu Singkat cerita ya Udah dari kantor Aku pulang Terus aku nyari Peginapan Hotel disitu ya Aku tidur sendirian Aku telpon temanku Aku bilang Aku ada masalah Kenapa Aku gak bisa terbang Gara-gara KTKLN Aku bilang gitu Terus Tiket kamu Hangus lah Aku bilang gitu Terus Dia bilang Wah kok bisa gitu loh Sampai dia Sop gitu loh Kebetulan temanku itu Apa Tukang nyetak koran gitu loh Tukang nyetak koran Disini di Hongkongnya Sama juga BMI Buru Migran Tapi dia suka nyetak koran Gitu Tanya-tanya Kayak gitu Lah kok bisa Katanya gitu Iya Terus Dia kasih nomor ya Nomor Pak Heri Waktu itu kalau gak salah Pak Heri ya Terus Di Indonesia juga Pak Heri Terus aku telpon sama Pak Heri Pak Gimana ini Aku udah Apa namanya Aku udah Apa Udah Udah bingung lah Udah gak tau Mau ngapain gitu loh Bahwa disini itu masih ada gitu Dianjurkan untuk membuat KTKLN Oh di bandara mana Katanya Aku bilang disini di Bandung Aku bilang gitu Wah Terus sama Pak Heri bilang Wah kurang ajar banget Maksudnya Enggak sekarang Udah gak berlaku Aku tanya ke TKLN Kok bisa mbak ditahan Iya pak Tapi aku gak mau bikin Gitu Aku Aku menolak gitu loh Nah terus Singkat cerita Udah gitu Aku disuruh Disuruh Paginya Itu kan aku kesana lagi Nah kan udah satu hari jinep Aku kesana lagi Ke bandara lagi Ke kantor NP2 TKI Kesitu Aku datang lagi kesitu Karena semalam Dapat anjuran dari Pak Heri Katanya Kamu datang lagi kesana Tanyakan kepada mereka Alasannya KTKLN Kenapa Enggak dibikin Apa Enggak Enggak Harus bikin KTKLN lagi Maksudnya gitu Kenapa Alasannya Kan udah dihapus Kamu rekam Katanya gitu Sama Pak Heri bilang Kamu rekam Kalau bisa di video Oke Aku denger kan Anjuran Pak Heri Itu kan Pagi-pagi itu Wah Jam 9 Aku kesana Udah Ongkosnya udah gak mikir lah Habis berapa Pokoknya tanpa Sepengatahuan keluarga juga Orangtuaku Mungkin Aku tuh Udah balik lagi ke Hongkong Udah kerja lagi Padahal aku tuh Dapat masalah Wah sedih banget Bener-bener waktu itu Terus Aku pas ke kantor Kesitu ya Aku Tanyain mereka Aku ngotot lagi Bener-bener Aku gak mau bikin KTKLN Nih Aku bilang gitu Terus mereka bilang Yaudah kamu gak bisa terbang Gitu katanya Nah Saya tanya lagi nih Sambil di video nih Aku bilang gini Yang meng-cancel saya Siapa nih Aku bilang gitu Katanya tetap mereka Dari BNP BNP2TKI itu Tetap mereka Ngomong sama saya Bahwa yang yang selesai itu Adalah dari Dari pihak bandara Sik Air Yaitu sawat itu Katanya Karena kamu gak punya KTKLN lah Aku tanya mereka Mereka bilang Dari kalian Dari petugas ini Aku bilang Yang meng-cancel saya Berarti Kan tiket saya hangus Aku bilang gitu Terus Siapa yang mau ganti tiket saya Digituin Saya kemarin sudah datang Pulak balik Ke kantornya Ke kantornya Pesawat Kesana itu Ongkos aja udah 300 Itu mah gak usah dihitung Aku bilang gitu Saya sendiri yang nanggung Belum lagi aku nginep Disini di hotel Juga itu biayanya berapa Siapa yang nanggung Aku bilang gituin Tiket pesawatku Hangus juga siapa yang nanggung Aku bilang gituin Tapi kamu harus bikin KTKLN Gitu katanya Disitu Tetap dia ngotot Kayak gitu Nah singkat cerita Udah itu udah di video Udah beres Udah aku kirimin ke Pak Heri Wah Langsung sama Pak Heri Apa di share gitu ya Di Facebook Terus sama Pak Heri Aku bilang Pak Udah 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 Saya videoin gitu Terus kata Pak Heri Saya mau ngomong Sama petugasnya BNP2TKI Katanya gitu Terus Singkat cerita itu Saya lagi telpon Lagi debat gitu Telpon Pak Heri Pak ini Pak Aku bilang Bu Itu yang kurang ajar itu tuh Yang petugas-petugas itu tuh Aku bilang Bu ini ada yang mau ngomong Akhirnya waktu itu Pak Heri Apa ngobrol lah Sama petugasnya BNP2TKI ya Mereka disana debat gitu ya Gak tau ngomong apa Pokoknya debat lah gitu Terus Itu orang yang BNP2TKI TKI nya itu Dia sambil ngobrol Teleponannya itu Di dalam sebelah sana gitu loh Jadi Saya cuma Kedengaran samar-samar gitu lah Agak lama lah Lumayan Terus Si kurang ajar itu keluar ya Nyamperin saya Katanya Kamu besok terbang Tanpa ganti Ongkos tiket Katanya Coba bayangin Wah disitu aku bilang Wah alhamdulillah Belalamin Aku bilang benar-benar ini Apa namanya Perjuanganku itu Gak sia-sia gitu loh Kita itu Jangan takut Jika kita itu benar Benar-benar Benar Jangan takut Lawan mereka Nah Bagi mbak-mbak yang Wujud di Indonesia Jika ada masalah Seperti saya ini Nanti saya akan Cantumkan di bawah ya Itu nomor Pak Heri nya ya Silahkan kalian Telepon beliau Oke Telepon beliau ya Jangan mau Kalau disuruh bikin KTKLN Jangan takut Dan saya cantumkan ya Nomornya Nomor beliau ya Kalau ada apa-apa Di bandara Mereka meminta Anda untuk Bikin KTKLN Tolong hubungin beliau ya Nanti saya cantumkan Di bawah Nomor teleponnya Oke Facebooknya juga ada Kalau gak salah Itu Pak Heri ya Saya juga berteman Jangan takut ya Teman-teman Semuanya Untuk para buruh Migran Indonesia Yang mau cuti Indonesia Saat pulang lagi Ke Negara Masing-masing Tujuan ya Tujuan masing-masing Tempat kerja kita Mereka meminta KTKLN Tolong ya Kalian harus melawan Kalian harus Harus apa harus Harus benar-benar tegas Sama mereka Kalau mereka tetap Ngotot Disuruh kalian Bikin KTKLN Jadi harus dicontoh Apa yang saya Barusan katakan Kalian harus ngomong Siapa yang harus Ganti tiket kalian Kenapa di cancel Kalau bisa kalian Videoin Share Kalian telpon Nomor yang Saya cantumin Minta bantuan Sama mereka Dan semoga Ini bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa subscribe Untuk dukungannya Biar saya Saya itu Tanpa semangat Gitu loh Bikin videonya Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton